Cina sedang mencoba mengubah usia pensiun para pekerjanya. Tadinya, usia pensiun di Cina untuk laki-laki adalah 60 tahun, sementara perempuan ada di rentang 50-55 tahun. Sontak kebijakan itu bikin ramai dan protes pekerja jenzi dan milenial. Mereka khawatir, persaingan mencari pekerjaan akan semakin memburuk. Di banyak negara lain, norma usia pensiun normal adalah 63-64 tahun. Usia pensiun Cina yang lebih muda dan berdasarkan gender telah ada sejak 1951, ketika harapan hidup negara itu kurang dari 50 tahun. Tapi, Cina punya masalah. Tingkat kelahiran yang menurun serta populasi yang menua dengan cepat. Mereka terancam kekurangan tenaga kerja di masa depan. Di Turki, usia pensiun mereka adalah 60 untuk pria dan 58 untuk perempuan, namun akan dinaikan secara berkala menjadi usia 65 tahun pada 2036-2044. Australia secara bertahap akan menaikkan usia pensiun dari 65 ke 67, mulai dari 2017 sampai 2023. Hal yang sama terjadi di Perancis dan Denmark. Di Indonesia sendiri, usia pensiun menurut aturan adalah 57 tahun. PP45 tahun 2015 juga menyatakan, batas maksimum usia pensiun pada 2043 adalah 65 tahun. Sementara soal masalah ancaman, kurangnya tenaga kerja muda seperti Cina dan negara lain belum terjadi. Terima kasih telah menonton!